Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya channel Sumber Wuluh TV ya Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya Dan semoga saudara-saudara tetap dalam lindungan Allah SWT ya Dan dipermudah rezekinya ya Dan dipermudah segala urusannya ya Amin, amin, ya Rabbul Alamin Nah ini saya menginformasikan jalan ya Sebelum jembatan geladak perak ya Jalannya bagus kayak gini ya tulur ya Nah ini, jalannya kayak gitu ya Ini jalannya, nah itu lampunya ya Ini corcorannya tebalnya kayak gitu ya saudara-saudara Jadi jalan ini tambah besar plus bagus lagi tulur ya Nah ini kayak gini Bentuknya kayak gini ya Ini halus ini, ini masih belum dicor ini Masih proses perataan aja Bentuknya kayak gini apalagi dicor ini Tambah istimewa ya Nah itu bentuknya Nah gitu Ini corcorannya ya Bentuknya kayak gitu ya Ada yang sudah dicor ya Coba kita mengarah ke jembatannya ya Jembatannya mengarah ke jembatan Nah itu Itu jembatan Yang dekat jembatan ya Itu crane-nya besar tulur Sudah geser ya Kalau pertama ini Di dekat jembatan Diganti sekarang Crane-nya diganti Yang agak kecil Yang merapat ke jembatan Nah ini Ini crane-nya Bantu doa Bantu doa Biar cepat selesai Dan kita mau lihat Proses lantaiannya ya Lantaiannya kayak gitu Alhamdulillah Lantaian sudah terpasang itu ya Sudah nampak Sudah terpasang ya Tinggal nanti proses selanjutnya Nah kayak gitu ya Kerangka-kerangka jembatan Sudah Nampak Sudah terpasang ya Jadi mohon dipantu doa ya Semoga pekerjanya itu Sehat walafiat Dan Proses pembangunan jembatan Geladak Perak ini Cepat selesai Dan gak ada kendala ya Dan jangan lupa Dibantu Like, komen, dan subscribe-nya ya Biar channel saya Biar channel saya terus berkembang ya Dan mengasih informasi yang akurat dan real ya Nah Itu lantaiannya ya Dan besi-besi Yang mau dipasang buat lantaiannya Buat penahan lantai ya Nah ini Ini besi yang berada Kayak ada pakunya ini Buat lantai Dan itu yang Atas kerangka-kerangkanya ya Kayak gitu Nah Kayak gitu ya Bentuknya Mohon Untuk Bersabar ya Untuk Proses jembatan Geladak Perak ini Nanti Kalau Sudah selesai Saya pasti Ada informasi ya Kalau Akuratnya Kapan bisa dilewati Saya juga gak bisa memastikan ya Cuman Nanti Saya kabarin Pasti saya upload Di Di Youtube ya Kalau ada pembukaan Atau Peresmian ya Semoga aja Saya gak ada halangan Bisa hadir gitu ya Nah itu Itu kerangka-kerangkanya Kayak gitu ya Kerangka-kerangka Yang di tengah ya Jadi Itu buat penahan ya Biar Apa itu Biar tambah kuat ya Jadi Dikasih Semacam Pengikat ya Biar gak Itu Gak Goyang ya Nah itu Jadi Mohon dibantu doanya aja Biar Biar proses Pembangunan Jembatan Geladavera Itu Coba selesai Nah itu Nampak ya Kayak gini ya Bentuk lantaiannya Ini lantai yang Dari Sisi Itu ya Dari Sisi Lumajang Ini Dinamo Ya Dinamo Pemutar Seling ya Jadi Buat Bantu Bantu Ngangkat Selingnya ya Coba kita Lihat dari samping ya Waduh Itu Dari samping Kayak gitu ya Sudah Sudah gak nampak Ujungnya ya Saking Panjangnya ya Jadi Tetap kokoh ya Gitu Biar Biar Tak bolak-balik Membangun ya Nah itu Besi putih ini ya Kalau besi yang putih Yang ada Kayak ada Pakunya ini Yang jelas Buat lantaiannya Nah itu Nanti kayaknya Habis di lantai Dicor Dikasih Tataan besi ya Nah kayak gitu ya Bentuknya Pokoknya Kalau besi putih ini Terus Ada kayak Semacam paku Itu buat lantaiannya Nanti Yang kayak paku itu Kayaknya nanti Bareng sama Besi ya Jadi Enggak Enggak bisa Itu Enggak bisa geser ya Bisa menyatu Sama besinya Habis itu Dicor Kayaknya gitu ya Prosesnya Nah ini Itu Lantaiannya Ini lantaian Semacam Pakai Galvalum ya Cuma yang tebal ini Nah nanti Tinggal dicor Kayaknya Tataan besi Habis itu Kayaknya dicor Nanti prosesnya Kayak gitu Kayaknya Nah itu Nampak kayak gitu ya Itu reel yang Di tengah ya Reel yang Berada di tengah itu Kayak gitu Jadi Mohon dibantu Duduk aja lah Semoga Pembangunan Jembatan Geladak Perak Ini cepat Selesai Gitu aja ya Kalau Saudara-saudara Mau tanya Kapan selesainya Wah Saya Juga Enggak bisa Prediksi ya Pasti Kalau selesai Ada informasi ya Kita bantu Doa aja lah Biar Pekerjanya itu Tambah Maksimal lah Kerjanya ya Kalau kita Dibantu Doa Dan Dipermudah ya Dalam Melakukan Proses Pekerjaan Jembatan Geladak Perak Atau Besuk Pobokan Coba kita Bantau Dari Atas ya Dari atas Kayak gitu ya Ini krin ini Sebenarnya Sedulunya itu Ada di ujung Cuma geser ini Pemindahan Krinnya Nah itu Kayak gitu ya Bentuknya Ini Kalau besi ini Sudah Habis Kayaknya Itu Apa itu Lantaian Sudah Kepasang Karena besi putih Itu buat Lantaian Coba kita Pantau Dari sini Nah itu Bentuk Batu-batunya Batu-batu Yang berada Di Itu ya Di baratnya Jembatan Geladak Perak Nah itu Itu yang Ujung itu Sebenarnya Kirin yang besar Cuma ini Buat Bantu Memperdekatkan Aja ya Karena sudah Tersambung Nah itu Kirin itu Yang lebih besar Geser Ini Kayaknya Cuma Memperdekatkan Aja Buat Ngangkat Ngangkat Gitu ya Itu bentuknya Jadi Kalau besi Warna putih Ini habis Lantaian Insya Allah Sudah selesai Pemasangan Besi Lantaian Karena Besinya Ini masih Banyak Yang Mau dipasang Buat Lantaian Berarti Yang Ujung Masih Belum Ini Yang Tengah Bukan Ujung Yang Tengah Karena Ujung Yang Dari Sisi Malang Sudah Terpasang Kayaknya Nah Gitu Jadi Mohon Dibantu Doa Aja Ya Biar Proses Pembangunan Jembatan Geladak Perak Itu Cepat Selesai Dan Maksimal Terutama Pekerjanya Karena Tanpa Ada Pekerja Jembatan Ini Gak Mungkin Kayak Gini Jadi Dibantu Doa Aja Semoga Pekerjanya Itu Sehat Wulafiat Dan Dipermudah Dalam Melakukan Proses Pembangunan Jembatan Geladak Perak Coba Kita Lihat Kerangkanya Wah Itu Udah Udah Gak Nampak Ya Kayak Gitu Ini Nanti Kalau Besi Yang Warna Putih Itu Habis Insyaallah Sudah Terpasang Semua Lantai Dan Ini Kering 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 Itu Yang Di Ujung Yang Lebih Besar Cuma Geser Besi Ini Karena Yang Di Ujung Sudah Terpasang Itu Perangkah Perangkah Ya Kayak Gitu Jadi Kayaknya Sistemnya Perangkah Ini Di Arah Ketengah Pake Alat Yang Di Atas Itu Ya Kayak Gitu Semoga Aja Proses Pembangunan Jembatan Geladak Perak Itu Tidak Ada Kendala Ya Cepat Selesai Dan Dipermudah Proses Pekerjaannya Biar Cepat Dibunakan Dan Berguna Buat Masyarakat Seputaran Jembatan Geladak Perak Ini Khususnya Warga Sumber Ulung Karena Jembatan Ini Paling Dekat Sama Desa Sumber Ulung Karena Ini Akses Untuk Arah Kemalang Dan Juga Sebaliknya Ini Rute Apa Itu Lintas Selatan Makanya Sangat Sangat Berguna Sekali Jembatan Ini Kalau Sudah Selesai Selesai Tidak Ketua Besarnya Jembatan Itu Kayak Gitu Ya Cukup Sekian Aja Info Dari Saya Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Atau Pengambilan Video Yang Kurang Memuaskan mohon dimaafkan ya karena saya gemak manusia biasa ya tempatnya salah ya jadi mohon dimaafkan karena saya enggak ada nyata apa-apa ya cuma ngasih informasi seputaran jembatan semoga kera-kera dan perkembangannya ya dan semoga informasi ini bermanfaatnya buat masyarakat seputaran lumacang ya apa perkembangannya gitu biar masyarakat itu tahu itu semoga saja cepat selesai dan cepat diresmikan itu ya dan semoga bermanfaat jembatan ini saya akhiri kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh